Hai semuanya, saya Audrey dari Alaya Pilates. Buat kamu yang sudah pernah latihan level pemula, ini adalah level selanjutnya, yaitu mat flow level 1. Saya akan mengajarkan gerakan-gerakan dari basi pilates. Kita mulai ya. Berbaring di atas matnya, di atas matrasnya, dekatkan tumitnya ke pantat kalian, ke bokong kalian, lalu tekan tricepsnya di atas matras, rasakan tulang punggung kalian, rasakan sakrum, rasakan pelvis kalian, rasakan tulang ekor, lalu rasakan bagian punggung bawah, sadari ada lekukan natural di bagian situ, lalu rasakan juga belikat kalian ada di atas matras, kepala ada di atas matras, rasakan bawah dagu kalian agak sedikit mendekat ke arah dada, ya, telapak kaki benar-benar menjejak di atas matras, kita napas dulu ya, inhale, rasakan tulang rusuk kalian, membuka, melebar ke samping kanan dan kiri, lalu exhale, inhale, dan exhale, satu kali lagi, inhale, tulang rusuk kalian membuka ke kanan dan ke kiri, dan exhale, tulang rusuk kalian mendekat lagi ke tengah, tekan perutnya ke arah matras, sekarang kita akan melakukan pelvic curl, inhale, exhale, tekuk masuk tulang ekornya, sakrum kalian akan terangkat sedikit dari matras, tekan telapak kaki kalian, tekan triceps kalian di matras, lalu rasakan bokong kalian mulai naik, lalu punggung bagian bawah, punggung bagian tengah, dan punggung bagian atas, tulang belikatnya tetap di atas matras, tricepsnya menekan di atas matras, rasakan hamstring kalian kerja, paha bagian dalamnya juga aktif, inhale, exhale, sekarang tekan tulang rusuknya ke bawah, punggung bagian atas ke atas matras, tengah, bawah, sakrum, kembali pelvisnya ke posisi normal, inhale, exhale, tulang ekornya ditekuk masuk, angkat bokongnya, lalu punggungnya satu persatu, rasakan spine kalian meninggalkan matras satu persatu, inhale, exhale, rasakan artikulasi dari tulang belakang kalian, waktu naik dan waktu turun, dua kali lagi, inhale, exhale, hamstringnya aktif, paha bagian dalamnya aktif, inhale, exhale, bawah turun, tekan tulang rusuknya ke arah matras, rasakan tulang belakang kalian menyentuh matras satu persatu, sampai tulang ekornya, satu kali lagi, inhale, exhale, inhale, diam di atas, bayangkan seperti kalian mendorong tulang rusuk kalian ke arah lutut, supaya hipsnya lebih terbuka, hamstringnya semakin aktif, paha bagian dalam semakin aktif, tahan sebentar, inhale, exhale, bawa turun satu persatu, tulang punggungnya menyentuh matras satu persatu, rasakan artikulasinya, sekarang buka tangannya di samping, telapak tangan menghadap ke atas, telapak inline dengan pundak kalian, rasakan aktifkan perutnya, tekan tulang rusuknya ke bawah, ke arah lantai, perutnya aktif, pelvisnya netral, naikkan satu kaki ke table top, temukan koneksi antara kaki dengan perutnya, tahan, inhale, exhale, satu kaki lagi naik, knee-nya rapat, lututnya rapat, sekarang spine twist supine, inhale, twist ke arah saya, rasakan obliknya kerja, tulang belakangnya ikut berputar, pundak sebelah kanan, saya twist ke sebelah kiri, jadi pundak di sisi sebelahnya, pundak kanan saya, tetap ada di atas matras, exhale, balik ke tengah, inhale, ke arah sebaliknya, sekarang saya twist ke arah kanan, pundak kiri saya ada di atas matras, exhale, inhale, exhale, rasakan ketika kembali ke tengah, putarannya datang dari tulang punggung kalian, inhale, dan exhale, kembali ke tengah, satu kali lagi setiap sisi, inhale, berputar ke arah saya, saya ke sebelah kiri, pundak kanan saya tetap ada di matras, kepalanya juga boleh menoleh ke arah berlawanan, dan exhale, kembali ke tengah, satu kali lagi, inhale, dan exhale, sekarang, satu kaki turun, saya turunkan kaki kiri, tangan saya kembali ke samping pinggul, kaki kirinya lurus, kaki kanan masih di tabletop, luruskan ke arah langit-langit, rasakan hamstringnya kerja, pelvisnya tetap netral, flex kakinya, Kita akan buat lingkaran kecil ke arah dalam Inhale Exhale Inhale Exhale Dua kali lagi Inhale Exhale Berhenti di tengah Kaki yang ada di bawah juga diberi tenaga Inhale Sekarang ke arah luar Exhale Inhale Rasakan pergerakannya datang dari hips join kalian Exhale Satu kali lagi Inhale Exhale Kembali ke tengah Point kakinya Tekuk ke tabletop Kaki kanannya turun Luruskan Tekuk kaki kirinya Aktifkan perutnya Bawa naik kaki kiri Lurus ke langit-langit Flex kakinya Rasakan ada stretch Di bagian hamstring Bagian pantat dan hamstring kalian Kita akan buat circle kecil ke bagian dalam Inhale Exhale Inhale Exhale Inhale Exhale Satu lagi Inhale Exhale Kembali ke tengah Ke arah sebaliknya Inhale Exhale Inhale Exhale Rasakan perputarannya datang dari hips kalian Inhale Exhale Satu lagi Inhale Exhale Kembali ke tengah Point kakinya Balik ke tabletop Turunkan kakinya Tarik kaki yang satunya Seperti posisi pelvic curl lagi Tumitnya mendekat ke arah bokong Sekarang kita akan chest lift Lalu chest lift with rotation Tangannya di belakang kepala Naikkan sikunya sedikit Pelvicnya tetap di posisi netral Inhale Exhale Tekan tulang rusuknya ke arah lantai Ke arah matras Tekan perutnya Bawa naik Dadanya Dagu seperti mendekat ke arah dada Lalu bawa turun lagi Inhale Dan exhale Naikkan dadanya Flex perutnya Jaga pelvisnya netral Bawa dadanya turun Tetap jaga tulang rusuknya Supaya tidak Naik ke atas Tapi jaga tulang rusuknya Tetap masuk Exhale Pandangan ke antara kaki Bawa dadanya turun Inhale Exhale Dua kali lagi Inhale And exhale Jauhkan pundaknya dari telinga Inhale Exhale Satu terakhir Inhale Dan exhale Sekarang kita akan rotasi Rotasi ke arah saya Kembali ke tengah Ke arah sebaliknya Tekan terus tulang rusuknya ke arah matras Satu kali lagi Rotasi ke arah saya Dan bawah dadanya turun Tangannya kembali ke samping pinggung Luruskan kakinya Kita akan roll up Diam Sebentar di posisi ini Rasakan pelvicnya Netral Rasakan tulang belikatnya Ada di atas matras Mulai aktifkan perutnya Tekan tulang rusuknya ke dalam Kakinya point Lurus Rapat Inner thigh-nya aktif Bawa tangannya ke samping telinga Ke belakang kepala Inhale Dadanya naik Exhale Tekan perutnya masuk Tekan perutnya ke arah belakang Kalian akan merasa seperti lumbar kalian Ada Memanjang Dan dia Flexion Dalam posisi flexion Inhale And exhale Bawa curve-nya Turun lagi ke matras Perhatikan Satu persatu tulang punggungnya Menyentuh matras Sampai ke chest lift position Baru turun Inhale Exhale Inner thigh-nya aktif Perut bawahnya aktif Tekan perutnya ke arah belakang Supaya lumbarnya flexion Inhale And exhale Rasanya seperti kaki kalian Mau masuk ke dalam perut kalian Tapi kakinya terus reach out ke arah Jari-jari kaki And Down Inhale Exhale Dadanya tetap terbuka Jauhkan pundaknya dari telinga Tekan terus perutnya ke arah belakang Inhale And exhale Inhale Satu kali lagi Inhale Exhale Exhale Tetap di posisi duduk Jauhkan pundaknya dari telinga Perutnya aktif Perutnya aktif Tekan ke arah belakang Lalu sekarang dekatkan kakinya satu persatu Lututnya mendekat ke arah dada Pundaknya turun Pegang tulang keringnya Lalu kaki semakin mendekat Berat badan kalian seperti berpindah Ke tulang ekor bagian atas Perutnya aktif Temukan koneksi antara kaki kalian dengan perut Angkat kakinya satu persatu dari matras Rolling like a ball Inhale Roll Exhale Up Inhale Exhale Inhale Exhale Inhale roll Exhale Exhale Up Inhale Roll Exhale Up Dua kali lagi Roll And up Satu kali lagi Roll And up Letakkan kakinya kembali di matras Sekarang luruskan kakinya Buka selebar matras Saya rapikan dulu matrasnya Oke Kita akan spine stretch Lalu spine twist Buka kakinya selebar matras Kakinya lurus Tulang belakangnya lurus Duduk tegak Seperti ditarik ke arah langit-langit Kalau kalian merasa Tulang belakangnya agak rounding Karena kakinya tidak bisa lurus Tekuk kakinya Tapi tulang belakangnya lurus Duduk tegak Seperti ada tembok di belakang kalian Tangannya di depan Telapak tangan Saling berhadapan Sejajar dengan bahunya Inhale Exhale Dari kepala dulu turun Lalu bahunya Perutnya aktif Menekan ke arah lumbar Lalu turun Perlahan-lahan Ujung-ujung jari Tangan menyentuh matras Terasa stretch Di hamstring dan glutes Inhale Exhale Rasakan artikulasi Dari tulang belakang Satu persatu Tegak lagi Seperti mulai Disenderin lagi Ketembok di belakang kalian Inhale Exhale Kepala Pundak Punggung tengah Punggung bawah Inhale Exhale Bawa naik lagi Ke atas Inhale And exhale Exhale Satu persatu Melengkung ke depan Inhale And exhale Bawa naik lagi Ke atas Lalu perlahan-lahan Ditempelkan lagi Ketembok Satu kali lagi Inhale And exhale Inhale Exhale Dari yang paling bawah Ketengah Lalu Ke atas Dan duduk tegak lagi Oke Kakinya tetap lurus Tetap flex Rapatkan kakinya Inner thigh-nya aktif Lutut kalian Kanan dan kiri Bersebelahan Dan Selama melakukan twist ini Lututnya Gak balapan Ya Buka tangannya Di T position Telapak tangan Menghadap ke atas Sikunya Ditekuk sedikit Supaya Pundaknya Relax Jauhkan pundak Dari telinga Inhale Exhale Exhale Double breath Ke arah saya Inhale Center Exhale Center Exhale Center And exhale Inhale Kembali Exhale Setiap kali Kalian Twist Rasakan Seperti tulang Belakangnya Semakin Meninggi Sekali lagi Kembali Kembali ke tengah Oke Sekarang Kita berbaring lagi Di atas matrasnya Bawa Bawa Tumitnya mendekat Ke arah bokong Kalian Ya Kita akan Pelvic Hul Lagi Lalu Shoulder Bridge Prat Inhale Exhale Tekan Triceps Atasnya ke atas matras Kaki-kakinya benar-benar menjejak di atas matras Tekuk tulang ekornya ke dalam Angkat bokongnya Lalu satu persatu meninggalkan matras Hamstringnya aktif Telapak kakinya menjejak di atas matras Tricepsnya kuat di atas matras Tulang rusuknya seperti didorong ke arah lutut Angkat kaki kanannya ke tabletop Inhale Tap Down Exhale Up Inhale Down Exhale Up Usahakan bokongnya tetap ada di atas Tidak turun-turun And then Inhale Exhale Inhale Exhale Dua lagi Satu kali Kaki kanannya turun Kaki kanannya turun Adjust lagi hipsnya Naikkan lagi Aktifkan lagi hamstringnya Inner thighnya aktif lagi Tricepsnya aktif Tricepsnya aktif Kaki kirinya naik ke tabletop Inhale Turun bergerak dari hips joint Tidak turun Tidak turun Hipsnya, tekan dengan back bokongnya, dengan hamstringnya, inhale, exhale, artikulasi, satu persatu, tulang punggungnya, dan lepas tulang ekornya di matras. Oke, sekarang berbaring menyamping ke arah saya, tangannya lurus, kepalanya ditaruh di atas tangannya, tangan yang satunya ada di depan, dada kalian, kakinya lurus, toesnya together, jadi ibu jari kakinya mendekat satu sama lain. Sekarang, kalau kalian melihat ke bawah sedikit, kalian harus bisa lihat ibu jari kalian, kalau tidak bisa, bawa posisi kakinya ke depan sedikit. Now, side lift, lalu scissor, perhatikan, kalau kalian berbaring menyamping, di bagian bawah ada selalu natural curve di sini, jadi jangan biarkan curvenya jatuh ke matras, aktif oblik kanan dan kirinya. Inhale, exhale, angkat kedua kaki, dan turun, dan turun, pada saat turun kalian merasa sisi badan yang bagian atas semakin memanjang. And then up, and down, dua lagi, up, and down, dan satu lagi, up. Pisahkan kedua kaki, kaki yang atas ke belakang, jari kakinya tetap point. Now, inhale, double breath, kita ganti yang bawah ke belakang. Rasakan pelvic kalian stabil. Satu lagi. Kaki atas ada di belakang, bawa kedua kaki kembali ke tengah, ibu jari kaki ketemu lagi di tengah, dan bawa kedua kaki turun. Oke, sekarang di sikunya, sikunya kira-kira diagonal posisinya dengan bunda kalian. Aktifkan oblik bagian bawah, saya sebelah kiri yang ada di bawah, lalu letakkan tangannya di belakang telinga, satu tangan di sini. Jadi, antara pundak kiri dan pundak kanan kalian tetap lurus. Ya, angkat kaki yang atas, setinggi pinggung, flex kakinya, side kick, double breath, tendang ke depan, bawa ke belakang. Bagian tubuh yang bawah, tetap aktif. Tekan seperti sikunya menekan ke atas. Satu kali lagi. Tetap di belakang kakinya, bawa ke depan. Teruskan, turunkan. Sekarang, kita ganti sisi. Sisi sebelahnya. Oke, kita akan mulai dengan side lift. Berbaring di samping. Jangan lupa natural curve. Ada lekukan natural di bagian bawah. Atur kakinya, lirik ke bawah. Kalian harus bisa melihat ibu jari kalian. Lift. And down. And lift. And down. And lift. And down. Dan naik. Lalu turun. Dua lagi. Turun. Satu kali terakhir. Dan turun. Dan kita naik lagi kakinya. Tetap di atas. Kaki yang bagian atas ke belakang. Kaki yang bagian bawah ke depan. Double breath. Kita ganti. Pelvic stable. Satu kali lagi. Kaki yang atas tetap di belakang. Bawa ke tengah. Turunkan kedua kaki. Sekarang, kesikunya. Posisinya agak diagonal. Dari pundaknya. Tangannya di belakang. Telinga. Tangan satunya. Di sini. Sehingga posisi pundak kalian. Itu lurus. Naikkan kaki yang atas. Flex. Double breath. Tendang ke depan. Pelvicnya stabil. Dua lagi. Ada di belakang kaki yang atas. Bawa ke depan. Bawa ke tengah. Turunkan. Oke. Sekarang, berbaring. Tangkurang. Ya. Kita akan melakukan back extension. Kakinya lurus. Point. Inner thigh-nya aktif. Lalu tangannya lurus ke depan. Jauhkan pundaknya dari telinga. Seperti tangan kalian ditarik masuk ke arah belikat. Ya. Jadi, skapula kalian bagian di bawah ketiak itu aktif. Oke. Taruh dahinya di atas. Matras. Inhale. Rasakan kaki kalian mengangkat. Kedua kaki mengangkat. Lalu angkat dadanya. Angkat tangannya. Tangannya ada di samping telinga. Ya. Jadi, jangan cuma dari leher yang mengangkat, tapi angkat dadanya. Pubic bone-nya ditekan ke matras. Kita mau swimming. Inhale. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. In, 2, 3, 4, 5. Out, 2, 3, 4, 5. In, 2, 3, 4, 5. Out, 2, 3, 4, 5. In, 2, 3, 4, 5. Kakinya seperti reach ke arah jari-jari kaki, tangannya ke arah sebaliknya. Dua lagi. Satu lagi. Berhenti di sini, angkat sedikit lebih tinggi. Lalu turun. Oke, sekarang di atas siku kalian. Sikunya inline dengan pundak. Jari-jari tangannya saling mengepal. Tekan pubic bone-nya ke arah matras. Aktifkan muscle di punggung yang berseberangan dengan tulang rusuk kalian. Inner thigh-nya aktif. Hamstring-nya aktif. Single leg kick. Kakinya lurus. Point. Lalu sekarang angkat kakinya. Rasakan kalian mengangkat dari paha bagian paling atas. Jadi lututnya tidak menyentuh matras. Nah, rasakan hamstring kalian aktif. Kita mulai dengan kaki kanan. Double breath. Inhale. Exhale. Perhatikan dadanya. Dadanya terus naik dan ke arah depan. Pubic bone-nya terus ditekan ke arah matras. In. Satu kali lagi. Kakinya lurus dua-duanya. Turunkan kakinya. Turunkan dada kalian. Dan tangannya di samping dada. Dan dorong ke arah child pose. Luruskan punggungnya. Satu kali nafas lagi. Lalu tangan kalian jalan mendekat ke arah lutut. Dan duduk di atas tumitnya. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah latihan bersama saya. Pergi ke YouTube channel Alaya Pilates at Home. Cari videonya. Lakukan latihannya. Like. Subscribe. Dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.